Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Lingga. Ipsi Kabupaten Lingga menggelar sesi latihan pasca diberlakukannya New Normal dan saat ini sesi latihan diberlakukan sebagai persiapan untuk meraih prestasi pada kejuaraan nantinya. Ikatan Pencaksilan Indonesia atau Ipsi Kabupaten Lingga telah memulai sesi latihan semenjak diberlakukannya New Normal saat ini. Meski belum seramai sebelumnya, Ipsi Kabupaten Lingga menggelar latihan sebanyak tiga kali dalam satu minggunya. FND pelatih Ipsi Kabupaten Lingga saat ditemui pada Senin 23 Juni 2020 malam di Wisma Ria Dabu Singkep Kabupaten Lingga mengatakan kalau anggota Ipsi Kabupaten Lingga saat ini berjumlah sekitar 70 orang. Selain itu, Ipsi Kabupaten Lingga juga memiliki anggota lain yang terdiri dari unit sekolah dan juga anggota yang ada di desa-desa. FND mengaku kalau sebelumnya mereka juga telah mempersiapkan diri untuk mengikuti POPDA yang direncanakan akan dilaksanakan di Natuna, namun pelaksanaannya gagal karena adanya pandemi COVID-19 saat ini. Sejauh ini, selain cabang atletik, Pencaksilat juga merupakan cabang olahraga dari Kabupaten Lingga yang selalu mendulang emas di setiap kejuaraan yang ada. Ipsi Kabupaten Lingga sebelumnya juga pernah meraih juara pertama Kejurnas di Bali, kemudian juara pertama POPNAS di Pekanbaru, serta pernah juga mendapatkan peringkat pertama di Ajang Internasional yang digelar di Johor, Malaysia beberapa waktu lalu. Untuk sementara ini tetap kita seminggu tiga kali, dua kali malam, satu kali pagi. Untuk jumlah total kita sementara ini masih sekitar 60-70 orang, tetapi kita masih memiliki unit-unit yang lain. Kita ada unit di sekolah, ada unit yang berada di desa-desa, maka kalau ditotalkan mungkin sekitar 100 lebih atau 200-an. Alhamdulillah kita baru-baru tadi mengikuti kejuaraan Gubernur Cup di Batam. Alhamdulillah kita menjadi juara tiga umum. Dan di saat kita sebenarnya kita mempersiapkan ke POPDAN-NATUNA, tetapi dikarenakan kondisi seperti ini, maka kegiatan tersebut di-cancel. Mudah-mudahan harapan kita kedepannya kegiatan ini masih bisa berlanjut, walaupun di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih kepada khususnya di Sepora. Kita telah men-support kegiatan kita maupun PEMCAP Kabupaten Pemerintah. Mudah-mudahan harapan kami adalah bisa diadakan suatu kejuaraan-kejuaraan penjaksilat di Kabupaten Lingga yang kita bisa mendatangkan dari silat-silat luar Kabupaten Lingga. Iman TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Terima kasih. selamat menikmati